bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi nama saya C1K018062 saya dari kelas B program studi Buridaya Perairan Universitas Mataram baik kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan laporan praktikum rekayasa akwakultur desain dan konstruksi kolam ikan tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara-cara desain dan konstruksi kolam ikan air tawar akwakultur adalah kegiatan untuk memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan yang terkontrol dan mereka mendapatkan keuntungan atau profit kegiatan budaya yang dimaksud adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak, menumbuhkan, serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh suatu keuntungan pembudaya ditentu untuk dapat menghasilkan produk perikanan yang baik, keberhasilan budaya ditentukan oleh kemampuan pembudaya untuk mengatur kegiatan budayanya sehingga dapat menghasilkan ikan yang siap untuk dikonsumsi oleh karena itu pembudaya juga dituntut untuk membuat dan merekayasa suatu lahan dengan tepat untuk disesuaikan dalam kebutuhan proses budaya nantinya karena kesalahan konstruksi yang bisa mengakibat pengeluaran yang berlebih pada proses budaya yang sedang berjalan ada pun persyaratan teknis konstruksi suatu kolam yang digunakan untuk pembudaya ikan sebaiknya mempunyai yang pertama pematang kolam budidaya ikan pematang kolam dibuat untuk menahan masa air di dalam kolam agar tidak keluar dari kolam karena itu jenis tanah yang digunakan untuk membuat pematang kolam harus kompak dan kedap air serta tidak mudah bocor jenis tanah yang baik untuk pematang kolam adalah tanah liat atau liat tanah liat berpasir yang kedua yang kedua dasar kolam dan saluran budidaya ikan dasar kolam untuk budidaya ikan dibuat miring ke arah pembuangan air yang miringnya dasar kolam berkisar antara 12% yang artinya dalam setiap 100 meter panjang dasar kolam ada perbedaan tinggi sepanjang 1-2 meter yang ketiga ada pintu air kolam budidaya ikan pintu pemasukan air berfungsi untuk mengatur dan mengontrol aliran air yang masuk ke dalam kolam pada prinsipnya tempat pemasukan air dibuat harus menjamin kuantitas dan dapat menjaga masuk ke dalam kolam yang merupakan pemangsa dan penyaring makanan untuk kompetitor pintu pemasukan terdiri atas penyalur yang menghubungkan seluruh air dengan kolam dan bangunan tembok tepat untuk memasang saringan dan mengatur depit air oke sekian penjelasan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh